silahkan Mbak mungkin untuk selanjutnya tempat dan layar saya persilahkan kepada Bapak Lukito, selamat Bapak, silahkan oke, terima kasih Pak Anggit dan Filip Sekuritas sudah bisa memfasilitasi webinar KB pada siar ini mungkin tadi Pak Anggit sudah perkenalkan, saya selaku Lukito Gujari, selaku Korsak dan Head of Investigation dari KB Pharma mungkin untuk nasabah Filip Sekuritas yang mungkin dulu sudah sering menghadiri umumnya seperti ini mungkin saya pernah juga sharing di tahun lalu seperti ini, sama di fourth quarter juga terkait KB mungkin saya akan kasih update juga terkait dengan performance dari 9 bulan dari tahun ini mungkin saya awal memberikan satu background tahun dulu ya tentang KAL-B KAL-B itu memang mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa kita itu adalah farma company kita mulai menjadi farma company sejak tahun 1966 sejangan dengan waktu kita juga meningkatkan produk-produk portfolio yang kita miliki sehingga kita mempunyai 4 segmen secara bisnis model kita pada tahun 1991 kita sempat listit di Indonesian Stock Exchange dan sekarang itu free float-nya adalah sekitar 41% untuk market cap sendiri mungkin per siang ini market cap KAL-B itu sekitar 95 triliun atau mungkin sekitar 6 bilion US dollar jadi secara segmentasi kita membagi bisnis kita itu menjadi 4 menjadi prescription pharma nomor 1 dimana prescription pharma itu mengkontribusi sekitar 21% dari keseluruhan total sales KAL-B sedangkan nomor 2 adalah consumer health mungkin Bapak Ibu tahu consumer health itu kita ada produk-produk seperti obat OTC dan juga health supplement OTC itu seperti obat-obat seperti kayak Proma Comix Woods dan di health supplement itu kita punya extra juice kita punya vitamin-vitamin seperti kayak health and awareness ada kayak sakatoni dan sebagainya nah yang tidak kalah pentingnya juga kita mempunyai segmen herbal yang mungkin Bapak Ibu tahu juga kita mempunyai produk-produk seperti kayak Comix herbal kita ada bejo juga ya bejo juga dari herbal juga dan juga produk-produk pentingnya Proma herbal juga ada seperti itu nah lanjut untuk segmen nutrisi kita juga mempunyai 3 bisnis segmen disana kita punya dari kids adult dan juga specialty dimana kids itu produk-produk yang lebih ke produk-produk susu ya seperti kayak susu formula untuk Morinaga ya kita juga punya merek seperti kayak Z ya ada juga kayak Chilgo ya sedangkan untuk produk-produk di segmen health di segmen adult itu kita punya produk-produk seperti kayak Hydro Coco ya kita punya produk-produk juga seperti HIC1000 ya yang kita baru rilis juga tahun lalu ya jadi minuman vitamin C ya dalam bentuk liquid ya mungkin kalau Bapak Ibu ingin membeli bisa juga dibeli di Modern Trade atau seperti Indomartan Alphaman nah selain itu juga kita menyediakan produk-produk segmentasi untuk spesialty ya seperti kayak susu-susu yang lebih anak-anak yang alergi terhadap mungkin soya ya dan sebagainya nah produk-produk yang cukup besar adalah seperti diabetasol ya produk-produk nutrisi untuk diabetic patient dan juga ada beberapa produk yang segmentasinya dikategorikan untuk pasien-pasien tertentu ya yang mungkin bisa ditemukan di rumah sakit rumah sakit seperti itu nah untuk segmen yang terakhir itu adalah dari distribusi dan logistik ya di mana kita memang memiliki anak usaha PT Enceval Putra Megatrading di mana mereka juga listrik company ya dengan diker EPMT ya dan kita memiliki sekitar 7,5% ya di EPMT nah untuk distribusi sendiri kita memang selain mendistribusikan produk-produk dari Calde kita juga mendistribusikan produk-produk dari third party ya jadi kita juga engage juga dengan third party prinsip ya yang untuk obat alat kesehatan consumer health ya dan juga penutrisi ya di sana dan juga mungkin yang cukup tinggi ya akhir-akhir ini adalah penjualan dari segmentasi digital ya yang mungkin ada di dalam segmen distribusi dan logistik nah terkait dari penjualan ekspor kita memiliki penjualan ekspor sekitar 5% ya kalau di Calde Internasional kita mencakup banyak negara ya di Asia Tenggara ya mungkin seperti kayak Myanmar Singapur ya Malaysia Filipina Vietnam dan juga kita sangat kuat di daerah Afrika ya mungkin negara-negara seperti Nigeria South Africa seperti itu nah untuk fasilitas produksi kita punya dua lokasi ya yang berada di luar Indonesia yang pertama adalah di Nigeria dan yang kedua adalah di Myanmar nah terkait dengan performance dari 9 bulan di tahun 2022 ini memang Calde cukup baik ya dari sisi pertumbuhan ya dari sisi sales sendiri kita tumbuh sekitar 10,9% dari 19,1 triliun menjadi 21,2 triliun ya sedangkan untuk net profit itu kita tumbuh sebesar 8,6% ya di mana net profit itu tumbuh dari 2,3 triliun menjadi 2,5 triliun ya dan ada beberapa faktor ya yang menyebabkan pertumbuhan itu ya kita bisa lihat dari bagian atas ya nomor satu adalah program dari JKM atau Jaminan Kesehatan Nasional yang disupport oleh pemerintah ya atau melalui BPJS ya dimana kita menjual produk-produk preskripsi Fama untuk yang unbranded ya jadi yang generic yang kita jual ke pemerintah ya memang sejak tahun 2014 itu kita sudah berkontribusi ya di area tersebut ya untuk JKM ya dan terus berlanjut sampai dengan tahun ini ya nanti akhir tahun ini akan ada tender baru ya dari pemerintah terkait produk-produk untuk JKM ini nah yang kedua adalah terkait dengan inovasi yang dilakukan oleh KB ya di beberapa segmen yang kita miliki ya seperti specialty dimana kita punya produk-produk seperti produk biosimilar ya produk-produk seperti onkologi yang marginnya memang cukup baik ya dibandingkan segmentasi lainnya di preskripsi Fama yang kedua yang kedua adalah terkait dengan preventif yang ada di consumer health dimana kita kira-kira mungkin sekitar 5-8 tahun lalu ya kita mulai memasuki segmen ini preventif ini dimana preventif itu adalah produk-produk yang dapat melakukan pencegahan seperti herbal vitamin suplemen dan sebagainya kalau untuk yang OTC itu kita anggap sebagai curatif dimana kita sudah sakit dulu baru kita menggunakan obat untuk menyembuhkan jadi ada preventif dan curatif dan kita lihat memang preventif ini sangat menarik ya karena secara segmentasi itu di Indonesia masih bisa tumbuh besar ya kita lihat seperti itu makanya kita mulai masuk ke produk-produk preventif lebih banyak nah yang terakhir adalah terkait dengan affordable ya kita lihat dalam 2-3 tahun terakhir karena adanya penurunan dari purchasing power ya atau daya beli masyarakat sehingga KAB menyediakan produk-produk yang lebih affordable terutama di segmentasi nutrisi seperti itu nah yang ketiga adalah terkait dengan digital health initiative ya mungkin ini akan saya akan bahas lebih banyak di slide selanjutnya ialah terkait dengan aplikasi yang kita sediakan untuk layanan B2C ya seperti Click Doctor dan juga B2B untuk Emos dan Mostrand nah nomor 4 adalah terkait dengan peningkatan kesehatan ya terutama di masa pandemi kita lihat bahwa dengan adanya informasi atau pengetahuan atau knowledge yang cukup banyak ya yang disampaikan oleh pemerintah perusahaan farmasi dan sebagainya itu mendapatkan memberikan suatu acuan untuk konsumer itu membeli produk-produk kesehatan dan juga nutrisi produk ya karena kita melihat contoh ya mungkin sebelum pandemi itu kita melihat bahwa kita mengkonsumsi vitamin itu tidak terlalu perlu ya dan yang kita konsumsi banyak kan cuma vitamin seperti vitamin C ya diluar itu mungkin cuma sebagai tambahan ya nah setelah adanya pandemi dengan adanya informasi terkait kesehatan dan sebagainya kita mulai bisa melihat bahwa ada beberapa vitamin seperti vitamin C vitamin Zing dan sebagainya itu dapat meningkatkan daya tahan tubuh ya sehingga kita merasa bahwa konsumer sekarang itu lebih kita lihat lebih melek mata dan bisa melihat bahwa ada beberapa produk yang dibutuhkan untuk bisa meningkatkan sistem mereka ya ini yang menyebabkan ada beberapa segmentasi yang kita tumbuh cukup baik ya selama masa pandemi ini yang kelima adalah terkait dengan ekspansi di dunia internasional ya itu melalui kabel internasional ya kita juga melakukan GV ya dengan Ecosensial Food Philippines ya di Filipina sebenarnya kita sudah melakukan kerjasama ini sejak beberapa tahun sebelumnya ya cuman kita establish GV itu untuk meningkatkan produk-produk yang kita bisa jual di Filipina begitu dan mungkin selain ini juga nanti kita akan melakukan kerjasama juga ya di China ya terkait dengan supplier ya jadi nanti kita akan membuat satu kerjasama dengan perusahaan China untuk melakukan hub ya di China jadi kita bisa lebih dekat dalam mengkontek supplier-supplier kita yang ada di China ya terkait produk-produk seperti API atau bahan baku obat yang kita import dari China nah yang terakhir adalah terkait dengan ESD inisiatif ya mungkin Bapak Ibu juga tahu bahwa ESD inisiatif ini mulai didorong ya lebih banyak dari investor internasional ya terutama dari Eropa ya mungkin dalam 3-5 tahun terakhir kita memang mempunyai fokus di area akses cloud care ya untuk ESD ini nah di bawahnya adalah kita lihat beberapa peranggian atau tantangan ya yang kita lihat ya yang kita alami juga selama beberapa 2-3 tahun terakhir ya terkait dengan ekonomi ya mungkin akhir-akhir ini terlaku dengan inflasi ya dengan adanya kenaikan BBM ya dengan adanya supply risk ya yang kita lihat dari global issue ya dengan adanya supply yang berkurang ya sedangkan dalam meningkat menyebabkan adanya tingginya inflasi ya dan juga adanya perang ya kita lihat ada perang Rusia itu menyebabkan adanya satu kekosongan dari sisi supply ya mungkin gak direct ya mungkin ada beberapa produk cuman itu menyebabkan adanya inflasi nah selain itu juga terkait dengan polisi-polisi mungkin yang di China ya kita lihat mereka masih mendorong zero covid policy ya mungkin sudah membaik ya dalam beberapa hari terakhir ya kita lihat dapat menyebabkan juga meningkatnya resiko dari sisi supply chain ya karena dimana kalau satu kota terjadi lockdown menyebabkan adanya kekurangan ya dari sisi supply sedangkan demandnya normal ya sehingga ini mendapat penyebabkan resiko kepada produk-produk yang melakukan importasi dari luar negeri seperti itu nah terakhir adalah terkait dengan health and safety ya walaupun memang KLB itu sebagai perusahaan farmasi tetapi kita tetap harus memperhatikan dan fokuskan kesehatan dari para karyawan dan juga faktor-faktor kita selama pandemi next nah slide ini akan membicarakan terkait dengan customer ya memang bapak ibu tahu bahwa KLB itu secara produk itu kita menyediakan produk-produk dari segala umur ya kita bisa katakan seperti itu ya mungkin dari dari ibu sebelum melahirkan mulai dengan ibu menyusui menjadi anak-anak ya dari anak-anak kecil bayi yang menjadi remaja ya menjadi adult ya orang tua juga menjadi clinical age jadi kita punya wide range product ya yang kita miliki kepada customer kita yang ada di Indonesia walaupun dan juga di manca negara nah untuk negara sendiri seperti yang saya info sebelumnya memang kita masih memfokuskan 90% dari sales kita ada di Indonesia dan juga sekitar 5% di internasional dan fokusnya adalah dalam 5 tahun ke depan kita akan mencoba untuk meningkatkan sales ekspor itu menjadi 10% terkait dengan online digital solution seperti saya info sebelumnya kita ada dua segmen yang kita akan dorong satu adalah B2C melalui ClickDoctor dan juga B2B melalui MOS dan MOS ClickDoctor itu mungkin Bapak Ibu pernah coba pakai ClickDoctor itu adalah konsultasi kepada dokter via online atau di journal apps dan juga di sana kita bisa membeli obat kepada partner-partner yang ada di masyarakat seperti apotik-apotik dan sebagainya yang toko-toko yang menggual obat-obatan dimana kita sekarang itu mempunyai 14 tipe user sekitar tahunan itu sekitar 600 ribu konsultasi ini secara 9 bulan dan juga kita mempunyai relasi dengan 19 ribu dokter jadi ada beberapa aplikasi yang mungkin memfokuskan hanya di area-area tertentu atau rumah sakit tertentu sedangkan ClickDoctor itu kita memfokuskan memang ke seluruh Indonesia kita tidak fokus ke satu area tertentu dan juga kita melakukan kolaborasi dengan banyak pihak fokus kita memang ada beberapa segmen contoh salah satunya adalah kayak oncologi diabetik itu salah satu fokus yang memang kita dorong di ClickDoctor ini dan juga mungkin selama pandemi ini Bapak Ibu tahu bahwa pemerintah juga membantu atau mendorong beberapa layanan digital apps untuk membantu dari sisi konsultasi kepada pasien covid dan ClickDoctor memang salah satu aplikasi yang ditunjuk oleh pemerintah nah di sebelah kanan kita bisa lihat layanan untuk B2B kita adalah terkait Emos dan juga Emos Trans Emos itu adalah order management platform untuk health card products memang sebelumnya ini kita sudah rilis Emos itu sejak tahun 2016 dan memang awalnya itu dibuat untuk mengkonversi customer kita which is merchant atau apotek yang membeli produk kepada Encephal sebelumnya itu mereka order via mungkin telepon fax atau mungkin WA dan sebagainya nah kita memang fokus awalnya adalah mengkonversi mereka untuk menjadi pengguna Emos dan bisa mengorder langsung via aplikasi karena caranya lebih cepat tidak perlu menunggu sales team ke market dan sebagainya nah sejak tahun lalu itu 2021 kita mulai melepas atau memberikan akses juga layanan Emos ini kepada masyarakat yang lebih luas terutama distributor atau prinsip lain yang bisa dikatakan sebagai kompetitor kita untuk menggunakan Emos ini nah tujuannya adalah supaya mempermudah merchantnya atau customer kita ya sebagai contoh misalnya merchant Enseval itu mungkin membeli produk 50% dari Emos ya 50% nya lagi mereka masih menggunakan layanan seperti sales pesan yang datang atau mungkin beberapa yang menggunakan topon dan sebagainya nah untuk mempermudah merchant itu melakukan ordering kita juga melepas layanan Emos ini kepada distributor atau prinsipel yang merchant gunakan memang traction ini cukup baik ya sejak tahun lalu kita lakukan ya kita bisa melihat penggualan dari sisi distribusi dan logistik meningkat cukup baik yang salah satunya adalah karena Emos jadi memang kita sampai sekarang masih tetap mengkonversi ya mungkin customer-customer kita untuk kita dorong menggunakan Emos secara distributor kita sekarang ini sudah multiverse kita 170 distributor dan juga 200 prinsipel yang ada di Emos nah produk digital lainnya yang kita miliki adalah terkait dengan Moschran itu adalah transportation management platform untuk produk-produk healthcare juga dimana kalau kita melihat aplikasi ini adalah untuk meningkatkan mobilisasi dari penggunaan fleet atau transporter yang dimiliki oleh fleet owners contohnya seperti ini biasanya itu fleet itu kalau keluar dari warehouse ke merchant itu biasanya full full of truck jadi mereka kirim barang nah setelah itu biasanya kembali dari customer atau merchant itu kembali ke warehouse itu biasanya empty kosong nah dengan adanya penggunaan Moschran ini jadi hampir semua pihak bisa melihat bahwa ini ada fleet yang tersedia dari point B atau dari merchant ke warehouse dimana mereka bisa isi jadi mereka bisa order dan bisa isi sehingga dapat meningkatkan utilisasi dari kendaraan traktat ini seperti itu jadi memang kita sudah mempunyai Moschran ini mungkin sekitar 3 tahun 2-3 tahun lalu dan cukup baik dan baru-baru ini mungkin sekitar minggu lalu kita baru saja infokan bahwa samudera Indonesia logistik salah satu logistik company yang ada di Indonesia juga mau untuk masuk dan meningkatkan modal sebesar 20% kepada Moschran ini jadi kita memang berkolaborasi dengan beberapa pihak juga untuk mengambangkan aplikasi-aplikasi terkait dengan Moschran ini next nah strengthening our human capital nah ini salah satu mungkin area yang memang kita fokuskan terkait dari tim kita atau employee kita karyawan kita partner kita dan sebagainya dimana kita juga harus terus meningkatkan skill skill dari karyawan kita menggunakan program-program internal atau menggunakan program-program eksternal kita punya beberapa program yang kita bisa lihat di tengah itu management program ada yang untuk level supervisor level manager dan juga master GM dan juga untuk director dalam BOD kita nah sedangkan untuk kolaborasi dengan pemerintah kita juga melakukan namanya kampus keberdeka program dimana kita menyediakan layanan atau menyediakan kesempatan kepada mungkin mahasiswa yang baru lulus kuliah untuk bisa melakukan direct learning di fasilitas produksi kita atau di back office kita jadi kita menyediakan opportunity itu untuk bisa mereka melakukan direct learning di dalam prosesnya nah vocational program kita juga mempunyai satu unit dimana Kalbel Learning Center dimana mereka juga berkolaborasi dengan beberapa parma schools untuk melakukan edukasi-edukasi seperti itu next nah ini adalah terkait dengan access to healthcare atau ASD yang kita lakukan jadi kita bisa lihat empat poin pertama itu terkait dengan access to healthcare dimana kita meningkatkan layanan kesehatan melalui program DKM atau pemerintah kita juga menjual memberikan akses layanan kepada medical devices kita juga punya produk-produk dengan brand merek e-cap dan AlphaSense yang menjual produk-produk yang konsumable seperti masker sarung tangan operasi dan sebagainya dan juga produk-produk kesehatan seperti alat tekanan darah merek AlphaSense tahun lalu kita baru saja menyelesaikan local fasilitas produksi untuk benang operasi yang mendorong juga kita untuk terus align dengan blueprint dari pemerintah untuk melakukan TKDN selain itu juga kita mencoba untuk melawan stunting kita lihat bahwa memang di Indonesia masih banyak area-area atau keluarga dan anak-anak yang kurang dari sisi gizinya jadi kita bekerjasama dengan BKKBN dan juga Universiti Yarsi yang ada di Indonesia untuk melakukan dorongan atau bantuan kepada keluarga-keluarga tersebut selain itu juga kita melihat dari sisi digital telemedicine di mana dokter itu menyediakan platform atau webinar untuk melakukan edukasi melakukan edukasi seperti contoh terkait misalnya vaksin vaksin itu gunanya untuk apa mungkin banyak orang berpikir bahwa sudah divaksin kok masih kena covid jadi fungsinya itu vaksin itu untuk apa mungkin vitamin-vitamin vitamin itu vitamin apa aja yang bisa meningkatkan kesehatan atau dari tahap lebih mungkin obat-obat tertentu misalnya kalau kena covid seperti apa cara menanganinya harus makan vitamin ini makan ini dan sebagainya dan kita melakukan banyak hal-hal tersebut atau edukasi itu untuk meningkatkan kesehatan masyarakat seperti itu jadi kita kolaborasi juga dengan pemerintah dengan banyak pihak juga kita juga sempat waktu itu melakukan vaksinasi dengan beberapa pihak di Indonesia di beberapa kota di Indonesia dan juga kita mempunyai atau memberikan akses kepada B2C output kalau kita lihat di Indonesia itu mempunyai akses kepada 200 ribu output yang ada di Indonesia jadi kita mendistribusikan obat produk-produk kesehatan consumer health nutrici semua kepada 200 ribu output yang ada di Indonesia dan juga kita mempunyai klinik kalau Bapak Ibu tahu bahwa kita punya klinik mitra sana yang mungkin lokasinya banyak adanya di Jakarta dan juga call care output kalau call care itu kebanyakan di mal kalau call care itu lebih ke CRM customer relationship yang kita berikan layanan gratis untuk konsultasi kesehatan dan lokasinya banyak mungkin Bapak Ibu pernah datang juga di Mal untuk kita bisa tahu apa yang dibutuhkan di masyarakat jadi memang call care ini kita kita dirikan itu untuk melakukan seperti konsultasi secara gratis kita melihat kebutuhan-kebutuhan yang diberlukan oleh masyarakat nah dua poin terakhir itu adalah terkait dengan hal-hal yang di luar masih ISD juga cuman di luar akses call care yaitu yang pertama adalah terkait dengan R&D dimana kita melakukan R&D untuk pengembangan pengembangan obat-obatan seperti kayak dosage formnya manufakturingnya cara untuk packagingnya ekosistemnya dan sebagainya jadi memang kita sebagai company juga harus terus belajar dan evolusi untuk bisa menyediakan produk-produk yang lebih inovatif lebih efisien dan juga lebih modern di masa waktu-waktu yang seperti ini nah yang terakhir adalah terkait dengan beberapa hal lain terkait seperti energy efficiency renewable energy jadi semua fasilitas produksi yang baru saja kita bangun sejak tahun 2018 itu sudah menggunakan solar panel walaupun memang secara konsumsi kita masih belum terlalu tinggi kita punya target nanti mungkin 1-2 tahun itu mungkin sekitar 5% nah cuman kita sudah mulai sejak tahun 2018 semua fasilitas produksi kita sudah menggunakan solar panel di semua fasilitas produksi kita terkait juga dengan produk-produk ada beberapa produk kita sudah eco-friendly seperti kayak hidro-coco coconut water atau air club eropa yang itu bapak ibu pernah beli kotaknya itu sudah tetra-fake jadi tetra-fake itu adalah bahan yang recycable jadi memang ada perusahaan dari eropa yang memang mericycle untuk kotak-kotak yang menggunakan untuk hidro-coco juga kita melakukan red ginger ekosistem atau jahe merah ekosistem dimana kita sering melakukan edukasi ke daerah-daerah dan menghubungi petani-petani kita encourage mereka untuk melakukan penanaman jahe merah dimana kita ajarkan cara menanamnya kapan mengharvestnya dan setelah itu kita juga mempunyai pattern untuk membeli produk-produk apabila sudah siap untuk diharvest atau dipanen setelah itu nanti produknya akan diproses oleh partner kita dan partner itu akan menjual ke kita dan digunakan sebagai bahan baku untuk produk-produk kita beberapa hal lainnya adalah terkait dengan implementasi yang kita miliki dalam perusahaan yaitu terkait dengan bisnis etik gender equality women empowerment dan juga sustainable venture management untuk operasional performance kita lihat memang secara sales itu kalbe selama 5 tahun terakhir tumbuh mungkin dalam 2 tahun terakhir ini kita tumbuh double legit untuk tahun ini sendiri kita 9 bulan sudah growth sekitar 10,9% dan juga di net income memang kita juga tumbuh positif yang paling baik terutama tahun lalu 9 bulan ini kita sudah growth 8,6% dari 2,3 triliun menjadi 2,5 triliun next nah terkait dengan capital allocation kita per September ini kita mempunyai loan sekitar 1 triliun walaupun memang kita di kanan kita melihat bahwa net cash kita itu masih ada sekitar 3 triliun jadi loan itu memang secara struktur kita mempunyai 40 plus subsidi dikatakan diri memang ada beberapa sahab sendiri yang mungkin masih baru dan memerlukan working capital atau loan dan sebagainya dan ini kita gunakan untuk itu jadi memang secara gearing ratio masih sangat healthy cuma sekitar 5% untuk dividend sendiri memang kita sejak beberapa tahun terakhir selalu mencoba untuk meningkatkan secara ratio kita punya komitmen untuk mempunyai range division payout sekitar 45 sampai 55 dan itu sudah kita coba tingkatkan sejak beberapa tahun terakhir agak sedikit lebih rendah di tahun 2019 20 itu karena ada transisi karena COVID jadi kita memberikan lebih sedikit di tahun 2019 tetapi di akhir 2020 itu kita memberikan interim memang cuma secara total di secara average masih sekitar 48% kira-kira seperti itu nah untuk APEC sendiri memang dalam 2 tahun terakhir memang cukup berbeda dan memang dalam 2-3 tahun ke depan itu kita prediksikan akan di bawah satu trader karena kita lihat bahwa 2018-2019 kita sudah investasi cukup banyak di 2018-2019 itu 2018 itu kita sudah menyelesaikan fasilitas prior similar di Indonesia di 2019 kita investasi cukup besar di Myanmar dan juga satu proyek yang cukup besar di Delta Mas dimana kita memiliki 2 pabrik OTC dan juga 1 distribution center ini slide terakhir dari saya terkait dengan output call ini jadi kita masih maintain pertumbuhan dari sales dan EPS itu 11-15% jadi kita masih merasa cukup confident di sana untuk bisa achieve angka double digit growth dan dividend payoutnya masih 45 dan 55 untuk tahun depannya sendiri kita lagi assessment untuk budgeting dan sebagainya cuman memang dari kita guideline-nya adalah dalam 3-5 tahun ke depan kita akan coba grow double digit untuk semua segmen yang kita mengisi dan ada beberapa assumption mungkin untuk angka-angka financial kita kita bisa lihat di bawah untuk exchange rate GDB growth dan juga kita ada share buyback juga kemarin karena ada market yang cukup fluctuasi dan sudah kita selesaikan di akhir Agustus kemarin mungkin sekian dari saya mungkin kita bisa ke Q&A terima kasih kembali ke Pak Anggit baik terima kasih penjelasannya dari Bapak Lukito yang sudah komplit sekalinya jadi Kalbi ini bukan hanya perusahaan obat biasa ya Pak jadi semua lini bisnis hampir terjaring sama Kalbi Pharma oke selanjutnya kita akan menginjak ke sesi Q&A bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya kepada Bapak Lukito tentang Kalbi Pharma dipersilakan pada kolom Q&A ini pertama ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Vino Kristan bagaimana rencana IPO Sang Hyang Perkasa apakah jadi dilakukan Pak itu pertanyaan pertama lalu pertanyaan kedua masih dari Bapak atau Ibu Vino Kristan juga bagaimana dampak akuisisi Kalbi Pharma terhadap Sanofi kira-kira dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan seberapa besar terima kasih oke mungkin yang pertama dulu terkait dengan IPO Sang Hyang memang kita waktu itu sempat ada melakukan wacana untuk melakukan IPO kepada salah satu segmen bisnis yang kita miliki di distris nutrisi jadi memang sempat kita postpone karena keadaan market yang tidak kondusif waktu itu cuman memang kita tetap terus memberikan apa namanya opportunity kepada bisnis unit kita gak cuman Sang Hyang sepertinya kita juga punya bisnis unit seperti kayak di Biologik atau mungkin di digital platform kolaborasi itu gak cuman via IPO mungkin bisa juga melalui kolaborasi dengan external practice melakukan JV dan sebagainya cuman memang kemungkinan untuk IPO itu kita buat kita open untuk semua anak usaha kita jadi gak cuman satu nah untuk kedua adalah terkait dengan Sanofi yang memang kita tanggal 30 kemarin 30 November yang berarti kita baru saja menyelesaikan akusisi untuk PT Aventis Pharma atau perusahaan Sanofi yang ada di Indonesia jadi memang dampak kontribusinya itu sekitar 3% dari total penjualan KB untuk tahun depan jadi kita bulan ini akan melakukan konsolidasi udah mulai mungkin kita bisa angkat kecil ya karena cuman satu bulan di bulan Desember ya mudah-mudahan dari awal tahun depan kita mulai kontribusi yang cukup tinggi ya di tahun depan sekitar 3% dari total penjualan untuk KB Farm seperti itu Bapak atau Ibu Vino baik terima kasih penjelasannya dari Bapak Lukito mungkin seperti itu ya Bapak atau Ibu Vino Kristan selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Windy apakah ada rencana ekspansi di luar negeri seperti negara Asia Tenggara lainnya Pak berapa target kontribusi terhadap penjualan terima kasih oke jadi memang rencana ekspansi untuk pasar ekspansi memang sudah kita dorong ya sejak beberapa tahun lalu memang kita lihat ada pattern yang cukup menarik ya dari beberapa konsumen yang ada di Indonesia memang kita juga coba untuk dorong ya karena ada beberapa pasar seperti mungkin yang di Asia Tenggara itu seperti kayak Filipin Malaysia itu secara secara konsumen point of view itu sangat mirip ya jadi kan kayak ada banyak biabetik ya ada ekstra joss ya ada kayak woods ya produk-produk nutrisi dan sebagainya memang itu cukup similar atau sama dengan konsumen-konsumen yang ada di Indonesia jadi memang kita dorong nah untuk negaranya sendiri memang kita sudah cukup banyak ya secara total ya negara yang kita cover dan mungkin kita gak akan tambah ya mungkin kita akan tambah mungkin beberapa lah ya gak akan banyak cuman yang kita akan lebih dorong adalah terkait dengan produk-produk jadi produk-produk itu kita akan tambahkan ya sebenarnya sejak tahun 2021 ya tahun lalu itu kita mulai memisahkan internal tim kita untuk ekspor itu menjadi dua satu farma satu lagi non-farma jadi itu adalah satu komitmen Kalbe itu untuk mendorong penjualan lebih kepada ekspor market kalau sebelumnya itu semua timnya jadi satu nah sejak tahun 2021 itu kita mencoba untuk memisahkan dua tim itu biar lebih fokus jadi kita bisa dorong produk-produknya farma dan non-farma nah untuk target penjualannya sendiri kita akan coba targetkan sekitar 10% untuk 3-5 tahun ke depan baik terima kasih Pak Lukito atas penjelasannya selanjutnya masih ada pertanyaan dari Ibu Maria dengan ancaman resesi di tahun 2023 bagaimana pandangan Kalbe akan hal tersebut apakah akan berdampak terhadap penjualan perseroan dan bagaimana antisipasi Kalbe apakah akan ada efisiensi jadi memang kita lihat walaupun kita lihat sejak dua tahun terakhir memang keadaan pandemi yang masih belum selesai-selesai sampai hari ini mungkin tahun lalu kita ada Delta varian terus awal tahun ini kita punya Omicron terus baru-baru ini 3 bulan terakhir juga ada varian baru kita bilang sub varian dari Omicron menyebabkan memang ada sedikitnya challenge dari sisi recovering economy cuman memang kita lihat di Indonesia itu pemerintah cukup baik menikapi mungkin atau menikapi atau mungkin kita bisa kagakkan memberikan solusi cukup baik kepada masyarakat dengan kita bisa lihat dari angka inflasi yang cukup rendah kita melihat bahwa angka inflasi bulan November itu turun dari Oktober dari Oktober pun dari September juga sempat turun sedikit GDP growth juga cukup baik 5,7% di sampai 9 bulan tahun ini jadi kita memang cukup optimis ke depannya itu yang menyebabkan kita mentarget pertumbuhan juga double digit ke depannya dalam 3-5 tahun ke depan karena kita sudah memiliki roadmap jadi kita punya blueprint itu sejak beberapa tahun lalu produk-produk yang kita akan dorong ke market dan kita melihat kondisi market yang ada jadi memang targetnya adalah double digit growth untuk tahun depan itu sudah pasti jadi kita akan coba untuk tumbuh lebih tinggi daripada GDP growth yang ada di Indonesia baik terima kasih Pak jadi mungkin sekalian saya mau tanya Pak jadi sekarang kan dolar sudah konsisten di atas 15 ribu itu ada pengaruh tidak Pak terhadap kalbi sendiri oke memang masih sebagian besar dari bahan baku itu kita import jadi memang yang besar itu ada dua satu adalah dari bahan baku obat atau API yang kedua adalah terkait dengan produk-produk susu atau nutrisi jadi memang kita masih import dua produk itu jadi memang dua raw material itu yang sangat kita butuhkan untuk tiga segmen yang kita miliki karena di consumer health itu kebanyakan ngambil dari API juga atau pharma yang sama sedangkan produk refusisi itu untuk ngambil dari itu dari produk-produk susu yang berbahan dasar susu nah untuk API sendiri memang kita importasi lewat sebagian besar dari China India dan beberapa negara lainnya sejujurnya Eropa Jepang dan sebagainya sedangkan untuk susu itu kita import dari utara dari Netherlands dengan efficient attack dan juga dari selatan selatan itu biasanya dari Australia atau mungkin New Zealand jadi kita masih melakukan sebagian besar importasi dari sana kedua adalah kita mencoba untuk mendorong juga produk-produk lokal seperti contoh herbal herbal itu kita bisa local sourcing kedua adalah terakhir dengan produk-produk biologik biologik itu kalau produk-produk yang kemikal itu kita kalau mau mengeluarkan satu ton produk itu kita mesti import satu ton kalau produk-produk biologik itu kita bisa import master cell-nya itu nanti kita bisa cultivate di lab kita bisa reproduksi di replicate sehingga nanti menjadi produk yang jauh lebih besar daripada master cell-nya jadi kita mencoba untuk melakukan mengurangi mengurangi importasi yang kita miliki dari produk-produk yang kita jual kemarin saya dekat jadi dari dua hal satu dari herbal satu dari local content yang ketiga adalah dari biologik jadi kita memang mencoba untuk mengurangi importasi kita seperti itu nah korelasinya adalah dengan US dollar adalah hampir sebagian besar yang kita import itu menggunakan US dollar cuman kita mempunyai beberapa alternatif untuk melakukan namanya natural hedge nomor satu itu adalah dari cash-nya cash-nya itu kita mempunyai cash restaff di US dollar sekitar 40-50 juta di US dollar untuk bisa meng-cover sekitar 4 bulan atau 5 bulan inventory untuk pembelian kedepannya jadi contoh apabila misalnya dollar itu misalnya naik kepada mungkin 16.000 atau 17.000 hari ini dan mungkin hari ini atau besok ada invoice yang masuk jadi kita bisa menggunakan cash restaff kita untuk membayar supplier kita tanpa harus memberi langsung kepada market jadi impact-nya bisa kita absorb dan kita bisa delay mungkin ke depan sekitar 45 bulan nah kedua adalah kita juga engage dengan supplier kita kita punya long term kontrak kita katakan yang mungkin bisa up sampai 6 sampai 9 bulan kita bisa mengurangi resiko kita untuk tidak mendapatkan raw material jadi kita dengan locking kontrak ini kita memastikan bahwa bahan bakuni tersedia dan mungkin harganya kita bisa coba untuk maintain seperti itu jadi itu yang kedua dan yang ketiga adalah terkait dengan buffer stock sendiri buffer stock sendiri kita pun kita memiliki buffer stock yang jauh lebih tinggi kalau Bapak Ibu lihat sekarang itu buffer stock itu sekitar 144 hari dimana itu hampir equal 5 bulan jadi kita punya buffer stock dari sisi raw material kumis produk dan sebagainya jadi dengan 3 hal itu sebenarnya kita bisa meng-cover fluktuasi dari US dollar yang memang dalam mungkin dalam beberapa hari terakhir cukup baik kita lihat bahwa ada penguatan dari sisi rupiah mungkin minggu lalu itu masih averaging sekitar 15.7 15.8 sedangkan beberapa hari terakhir ini bisa turun ke sekitar hari ini saya lihat sekitar 15.3 jadi kalau memang trennya bisa berlanjut mudah-mudahan itu bisa memberikan tambahan sedikit margin untuk gross margin di sana efisiensi tetap perlu kita lakukan otomatis pasti ada beberapa hal yang mungkin kita bisa lakukan cuman memang untuk saat ini kita akan coba untuk melakukan namanya adjustment harga kita lihat bahwa kita harus bisa melakukan pass-through juga kita dalam tahun ini sudah mau melakukan beberapa batch kenaikan harga sekitar 3-5% untuk produk-produk segmen tertentu dan terus kita akan lanjutkan ke tahun depan ya mudah-mudahan kita bisa kita mencoba untuk memaintain margin secara gross margin dan credit margin untuk tahun 2023 seperti itu baik terima kasih Bapak atas penjelasannya selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Zaki Pauli bagaimana kontribusi top line dari kerjasama dengan Samudera Indonesia dalam hal logistik mungkin secara presentasi masih akan kecil karena Moss Runs itu salah satu salah satu bagian dari penjualan di Encephal cuman memang secara logistik itu sangat kecil kalau dibandingkan dengan total penjualan Encephal karena Encephal itu kan berdasarkan hampir seluruh dari produk-produk yang ada di Indonesia dan juga ada tamalaman produk lainnya jadi kontribusinya secara presentasi pasti akan kecil kita bisa katakan mungkin sudah pasti di bawah 1% untuk salesnya cuman yang kita bisa lakukan kedepannya adalah mengkolaborasikan apa yang kita miliki dengan Samudera Indonesia untuk bisa lebih efisiensi terhadap logistik ini jadi itu yang kita bisa dorong dan juga pengembangan pengembangan dari sisi most fundsnya itu bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak lainnya jadi itu yang kita dorong enggak cuman salesnya aja cuman kolaborasinya efisiensinya dan sebagainya terima kasih Bapak selanjutnya masih ada pertanyaan dari Bapak Joshua Sinaga apakah tahun depan ada rencana pembagian dividen kalau iya rencananya berapa persen dari laba tahun 2022 oke jadi memang biasanya ya itu kita baru apa mengusulkan dividen itu biasanya di mungkin sekitar H-7 atau H-14 ya di RUPS ya di tangga RUPS biasanya itu RUPS KB itu dilakukan biasanya di bulan Mei ya nah untuk komitmen dari manajemen memang kita mentargetkan memberikan dividen itu 45-55% yaitu polisi dari kita lah dari manajemen cuman untuk angka eksiknya untuk tangga tahun ini dividen tahun 2022 memang saya masih belum bisa indukan jadi kalau mau tahu mungkin closer to date mungkin H-7 H-14 sebelum RUPS di tahun 2023 seperti itu Pak oke berarti ditunggu saja ya Pak untuk kurang lebih Mei 2023 betul cuman biasanya itu kita memberikan range mungkin sekitar 45-50% dari net profit tahun sebelumnya atau tahun 2022 seperti itu oke terima kasih Bapak selanjutnya masih pertanyaan dari Ibu Jacqueline dan obat resep itu berapa persen ya di Indonesia apakah termasuk market leader di bidang tersebut oke berdasarkan data yang kita miliki ya ini kita sudah cukup lama sih ya kita miliki itu sekitar tahun 2016-an itu sekitar ranging sekitar 10-13% ya untuk hal B ya memang cukup fragmented ya pasar yang ada di Indonesia ya kita lihat memang banyak sekali perusahaan-perusahaan lokal ya yang cukup menominasi ya karena di Indonesia itu kan ada segmen unbranded branding dan juga licensi ya terus juga pemainnya cukup banyak ya mungkin sekitar 200 pemain di Indonesia ya ada beberapa multinasional company juga ya terkait obat-obat yang lebih advanced produk ya yang licensed produk ya jadi untuk market share kita itu sekarang mungkin sekitar 10-13% dari total prescription seperti itu baik terima kasih Bapak lalu ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Valerius selama ini dari manakah Kalbe membeli bahan baku dan bagaimana sistem pembeliannya ya jadi mungkin saya sudah infokan ya sebelumnya bahwa kita memiliki dua produk utama ya yang kita import ya atau kita beli ya yang besar itu adalah terkait dengan API ya atau Active Pharma Intelligence ya untuk bahan baku produk-produk di prescription pharma obat resep dan juga di obat-obat OTC atau Over the Counter dan yang kedua adalah terkait dengan produk-produk nutrisi ya yang produk-produk susu ya yang kita import biasanya itu dari Netherlands dan juga Australia dan juga New Zealand ya jadi ada dua area biasanya kita mendiversifikasikan portfolio dari supplier kita ya supaya untuk mengurangi resiko seperti itu dan juga kita mencoba untuk mengurangi importasi tersebut ya yang seperti saya inginkan sebelumnya ya dengan menjual lebih terkait dengan obat-obat seperti herbal lokal-lokal produk-produk yang kita bisa produksi di lokal dan juga obat-obat biologis ya karena obat-obat biologis itu sudah mulai kontribusinya sudah mulai cukup tinggi ya di global itu sekitar 40% jadi memang kita akan coba mengikuti trend yang ada di pasar menyediakan produk-produk yang similar yang ada di masyarakat seperti itu baik terima kasih Pak ini ada pertanyaan dari kolom set dari Bapak Harun Pramono bagaimana Bapak Lukito melihat prospek Click Doctor versus Halodoc oke jadi memang mungkin secara layanan atau bisnis model kita bisa katakan sedikit banyak mirip ya jadi menyediakan telemedicine atau layanan digital konsultasi untuk dokter mungkin beberapa hal yang mungkin agak sedikit berbeda kalau kita memfokuskan yang lebih ke apa namanya oncology atau obat-obat pasien-pasien kanker dan juga mungkin diabetik kalau Halodoc mungkin lebih white dan kedua adalah terkait dengan cara kita beroperasi kalau kita lihat memang Halodoc sangat agresif karena mereka punya investor yang cukup besar di sana sedangkan kalau kita itu memang Kalbi Group itu secara keseluruhan kita melihat bahwa segmen healthcare di Indonesia ini sangat menarik enggak cuman satu sisi karena memang Kalbi itu kan dari dulu memang industrinya seperti itu mainnya di produk healthcare jadi kan ada obatnya sendiri ada obat resep ada obat otisi ada vitamin ada obat-obat nutrisi jadi banyak kita melihat blue ocean-nya cukup besar dan kita memang mencoba untuk seperti mencoba untuk masuk ke area-area tertentu nanti akhirnya kita akan mencoba mengkonsolidasi semuanya sebagai satu layanan yang kita bilang menyuruh kita bilang one stop shopping jadi memang secara agresif kita tidak seagresif kalau Terus terang kita katakan memang kita lebih ke segmen-segmen tertentu dan kita juga mencoba untuk melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada sekarang masyarakat itu yang kita coba dorong juga dari klik prokter jadi tidak cuma terkait dari layanannya atau jenet traffic-nya atau jenet revenue-nya tidak seperti itu jadi kita mencoba untuk mempunyai bisnis yang mungkin fungsinya tidak cuma menegang selanjutnya Baik, Bapak, terima kasih. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bapak Zaki Pauli lagi. Berapa market share? Oh, ini khusus nih, Pak, udah lebih spesifik. Berapa market share produk-produk Herbal dari Kalbi? Bagaimana Kalbi bersaing dengan existing player di segmen Herbal ini? Sebut saja seperti Sido Muncul. Jadi mungkin itu terkait dari produknya. Memang kita cukup baru. Kita sekarang ini kan produk Herbal itu mungkin yang head-to-head dengan Sido ada beberapa lah kita katakan. Cuman kan kita mulai ekspansi juga di beberapa produk seperti komik Herbal, ada promo Herbal, ada introsop Herbal. Dan itu tergantung dari segmentasinya. Jadi saya nggak bisa katakan bahwa Herbal kita segini. Karena kita memang cukup baru di produk-produk tersebut dan beberapa produk yang kita ujurkan itu lebih ke produk ekspansi. Jadi memang kita masih agak merabah-rabah. Cuman memang Sido itu salah satu pemain yang sangat lontongan di market dari sisi Herbal. Dan mereka sudah cukup lama di sana. Seperti itu. Dan kalau kita lihat memang produk tamu mereka kan yang head-to-head directly pasti dengan kita adalah satu adalah kalau amin ya, karena kita punya jujur. Seperti itu sih. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin dari Bapak-Ibu Nasabah PT. Filip Sekretasi Indonesia yang masih ingin bertanya, saya persilakan di kolom Q&A ya Bapak dan Ibu ya. Jadi boleh ditanyakan apapun mengenai Kalbi Farma ke Bapak Lukito langsung nih, umum kita ketemu. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan ya Bapak dari Nasabah PT. Filip Sekretasi Indonesia. Mungkin dari Bapak Lukito ada last statement untuk Nasabah PT. Filip Sekretasi Indonesia? Mungkin dari saya, kita akan coba tumbuh ya lebih baik ya. Terutama tahun depan lah, terpasti ya. Kita mencanakan tumbuh double digit ya. Tahun depan ya, the next 3-5 years ya. Kita punya beberapa strategy di sana ya. Seperti prescription pharma, kita akan dorong lebih ke biologi. Walaupun memang produk yang licensed, branded dan sebagainya, kita masih punya, kita dorong aja. Jadi kita punya tim lah ya. Masing-masing segment itu kita punya tim, kita akan dorong. Sedangkan untuk keseluruhan kita memang akan dorong lebih baik dari sisi preventif ya, herbal di sana, ya nutrisi kita mungkin yang lebih affordable, ya special product, dan kita juga akan dorong plant-based product ya. Jadi produk-produk seperti hidrokoko yang berbahan dasar, seperti kayak kelapa, dan sebagainya. Itu kita akan dorong juga ke depan. Untuk distribusi dan logistik, memang penambahan prinsip itu cukup penting ya untuk kita ya, karena setiap tahun itu ada tambah dan berkurang, misalnya. Kedua adalah dari sisi digital atau aplikasi. Jadi MOX itu memang cukup baik ya prospeknya untuk distribusi dan logistik bisnis. Jadi setiap tumbuhan kita akan coba grow double digit. Mudah-mudahan ya ke depannya keadaan ekonomi bisa lebih baik, pandemi itu bisa diatasi dengan lebih baik, sehingga kita daya beli masyarakat bisa kembali. Indonesia memang secara overall masih cukup baik dibandingkan negara-negara lainnya, terutama seperti negara-negara US, negara-negara Eropa, di mana angka inflasinya itu jauh lebih tinggi dari kita. Sedangkan GDP growth-nya juga lebih rendah, malahan sampai minus. Jadi saya harap bahwa ke depannya kita bisa lebih baik lagi dari sisi produk kita bisa menyediakan produk-produk yang bisa dibutuhkan oleh masyarakat, inovasi-inovasi produk. Gak cuma produk, sebenarnya servis juga kita bisa coba kembangkan. Kalau kita tahu bahwa tahun lalu juga produk-produk COVID-19 kita salah satu yang cukup baik dari sisi PCR testnya dan sebagainya. Jadi inovasi kita cukup baik di sana. Mungkin itu sih Pak Anggit yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan sesi hari ini bisa memberikan satu informasi yang lebih terkait dengan Kalbi. Dan apabila ada pertanyaan tambahan, silakan mungkin bisa menghubungi Filip Sokulitas dan mungkin bisa dirilai ke saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lukito atas penjelasannya mengenai Kalbi Pharma Wades yang hari ini. Tentu kita harap semoga pandemi semakin membaik ya Pak, sehingga kondisi ekonomi kita juga berangsur-angsur membaik pula. Sehingga optimis Kalbi bisa double digit di tahun depan. Baik, terima kasih Pak Lukito atas kesempatannya pada siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyampaiannya masih banyak salah-salah kata. Terima kasih juga kepada nasabah PT. Filip Sekuritas Indonesia yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada webinar siang hari ini. Dan saya akan menginfokan bahwa besok di hari Kamis tanggal 8 masih ada kelas webinar ya Bapak dan Ibu ya tentang penggunaan ProTrader. Mungkin dari saya cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Lukito dan tim dari Kalbi Pharma dan seluruh nasabah PT. Filip Sekuritas Indonesia. Selamat siang dan salam cuan. Terima kasih. Terima kasih.